Kembali di Kompas Siang, Saudara Surabaya menjadi salah satu wilayah dengan kasus positif corona terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Meski masuk zona merah, pemerintah kota Surabaya belum akan mengajukan permohonan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan PSBB hingga Senin kemarin masih dalam tahapan pengkajian oleh tim Pemkot Surabaya. Sebagai langkah antisipasi lain, pemerintah kota Surabaya akan mengevaluasi berbagai upaya penanganan COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Kita telah tergabung dengan Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa untuk mengetahui perkembangan penanganan pandemi COVID-19 di Jawa Timur. Assalamualaikum Ibu Kofifah. Ya, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kofifah ini Provinsi Jawa Timur masuk tiga besar, data terakhir ada sekitar 438 kasus positif di Jawa Timur. Dan sepertinya kasus ini akan masih ada lanjutan karena proses PDP masih terus diawasi. Lalu seperti apa percepatan penanganan terkait dengan langkah-langkah dalam menangani pandemi corona di wilayah Jawa Timur sendiri, Bukof? Ya, pertama setelah kami melihat dua hari lalu ada tambahan positif 83 di Surabaya, kemarin ada tambahan lagi 28 di Surabaya. Berarti Surabaya perkemarin sudah 208, kemudian hinterlendnya Surabaya, Sidoarjo sudah 39, yang terkonfirmasi positif. Hinterlendnya lagi adalah Gersik, 2017, dan hinterlendnya lagi adalah Lamungan, sudah 24. Maka Pak Sekda, Prof sebagai Sekretaris Kugus COVID-19 di Provinsi, saya minta tolong koordinasi teknis dengan 4 sekda di Kepadaan Kota ini untuk mendapatkan digital plan dari langkah-langkah penghentian penyebaran COVID-19. Sudah bukan langkah penyebaran lagi, langkah-langkah penghentian. Nah, langkah-langkah penghentian ini berseiring dengan saya melihat memang mengajak masyarakat untuk disiplin tinggal di rumah itu tidak mudah. Karena mungkin di antara mereka sudah merasa kemarin sudah 14 hari di rumah, sekarang sudah boleh keluar rumah, dan suasana itu saya dan teman-teman yang saya sebar melihat suasana itu sepertinya memang mereka merasa sudah selesai. Padahal sekarang penambahan yang positif maupun yang PDP sudah sangat signifikan. Oleh karena itu, dua malam yang lalu kami rapat bersama Pak Pangdam dan Kapolda, dan akhirnya tadi malam salah satunya adalah kita melakukan patroli berskala besar. Jadi kalau ada PSBB, di sini ada PBB. Patroli berskala besar itu kita langsung menyiapkan ambulans, kita menyiapkan cukup banyak tenaga kesehatan dengan menggunakan APD lengkap, kemudian rapid test di tempat. Ini kami lakukan, kebetulan memang di BEMPROP kami punya rumah sakit yang kami siapkan, sehingga kalau misalnya ada yang terkonfirmasi positif rapid test, kita akan langsung bawa ke rumah sakit yang kita siapkan untuk sesegera disuap melalui PCR. Nah, ini harapan kami adalah masyarakat ayuklah sekarang ini kita sudah harus melihat fakta bahwa Surabaya ini sudah 208 yang positif. PDP-nya sudah 523. Nah, dari posisi ketika 83 tambahan baru, itu 77 diantaranya dari PDP. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, sebanyak-banyaknya rumah sakit, sebanyak-banyaknya tenaga kesehatan, pasti mereka punya keterbatasan kalau semua tidak ikut, melakukan kedisiplinan diri, tertip diri, mutlak tinggal di rumah, hanya keluar rumah untuk kepentingan-kepentingan yang urgent. Jadi ini sangat tergantung kepada bagaimana proses untuk memberikan penegasan yang lebih berat lagi. Artinya memang harus ada penalti, harus ada punishment bagi mereka yang karena misalnya cangkruan di kafe-kafe. Tadi malam kami turun di 4 kafe, tentu bersama aparat TNI dan Polri. Dan mungkin kami akan melakukan random di tempat yang lain. Ini artinya bahwa masa di mana kita sebetulnya masih harus melakukan posisi dengan menjaga diri kita, menjaga diri kita berarti menjaga yang lain. Melindungi diri kita berarti melindungi yang lain. Kalau kita ingin membantu dokter, perawat, maka cara membantu kita adalah dengan cara diri kita. Untuk mutlak tinggal di rumah, hanya keluar rumah pada urusan-urusan urgent. Logistik, kesehatan, perekonomian, dan perdagangan. Yang cangkruan nanti kita tahan dulu sampai berhentinya penyebaran COVID-19. Ya Bu, ini artinya tengah dilakukan patroli besar-besaran atau PBB ya Bu ya? Ya, PBB. Ya tentu ini menjadi... Patroli bersalah besar dengan tim, tadi saya sampaikan rapid test, kemudian tim kesehatan membawa APG lengkap, ada juga ambulans, karena kalau kemudian mereka terkonfirmasi rapid test positif, sudah akan langsung dibawa ke rumah sakit dan di PCR. Ya, tapi concernnya seperti ini Bu, bahwa kemarin Ahmad Yuryanto, jurubicara pemerintah penanganan COVID-19, menyatakan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki lonjakan signifikan hingga 119 kasus positif. Dan sebelumnya DKI Jakarta juga telah melakukan PSBB, hingga Jawa Barat juga akan telah melakukan PSBB, Rabu esok, bahwa terjadi kasus hingga ribuan kasus. Hingga saat ini memang di Jawa Timur sekitar 438 kasus. Apakah untuk penetapan PSBB ini ada hambatan Bu? Karena tentu proses untuk melakukan PSBB, banyak hal yang harus dilakukan, terutama aturan-aturan tertentu, baik transportasi, perusahaan, hingga upaya masyarakat untuk tetap menjaga dengan mengenakan masker dan jaga jarak. Seperti apa Bu di Jawa Timur hambatan? Ya, sebetulnya sudah sekitar 2 minggu yang lalu saat kami melakukan fitkon bersama Pak Pangjam dan Pak Kapolja, jadi Forkopimda Provinsi bersama Forkopimda Kepadaan Kota, saya sudah menyampaikan bahwa kita sudah harus menyiapkan contingency plan. Jika kita masuk pada the worst scenario, maka ini-ini yang kita harus siapkan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa proses penyiapan untuk ruang observasi misalnya di Kabupaten Kota sudah mencapai 59 persen, artinya sudah 5.059 ruang observasi berbasis desa dan kelurahan. Masing-masing Kabupaten Kota juga sudah menyiapkan ruang-ruang observasi. Tetapi bahwa untuk bisa menambah bed, ini kan tidak sekedar bed rumah sakit dieksplansifikasi, tetapi bahwa tenaga kesehatannya, berarti kita mesti ngecek lagi. Dokter paru di Jawa Timur ada 152, lalu kemudian ada dokter anestesi, ada penyakit dalam. Ini semua sebetulnya sudah terkoordinasikan karena ini Jawa Timur memberikan support yang luar biasa. Tetapi bahwa kembali-kembali ke disinian masyarakat, ini ada punishment, ada penalti, jika misalnya ada keputusan tertentu dari masing-masing Kabupaten Kota. Pemprov misalnya, kita menyiapkan lumbung pangan Jawa Timur. Lumbung pangan jatim ini sudah lama kita siapkan karena kita surplus telur dan kita surplus beras. Oleh karena itu, misalnya sekarang kita sudah sosialisasikan bagaimana masyarakat lebih friendly belanja online. Kita juga sudah mengkomunikasikan, bahkan kita bikin perjanjian 3 minggu yang lalu dengan mereka yang memberikan kemungkinan kita untuk mendapatkan support dari ongkos kirim yang gratis, apakah roda 2 atau roda 4. Kita sudah menghitung. Kalau roda 2 sekali angkut misalnya, mereka akan mendapatkan support sekian dan minimal pembelian sekian. Hal-hal secara teknis seperti itu sudah disiapkan oleh Pemprov. Tetapi bahwa yang mengajukan ke Kementerian Kesehatan. Jadi kalau misalnya menurut PP-nya, menurut peraturan Menteri Kesehatan, maka itu diajukan oleh Pemprov atau Kabupaten Kota. Maka kita melihat Surabaya Raya. Surabaya ini sudah 208. Kemudian Sidoarjo sudah 39. Gersik sudah 17. Lamongan sendiri 24. Ini kan kita bisa melihat Surabaya Raya ini. Artinya tidak seluruh Sidoarjo. Tetapi kejamatan tertentu di Sidoarjo. Tidak seluruh Gersik. Kejamatan tertentu di Gersik. Tidak seluruh Lamongan. Tapi kejamatan tertentu di Lamongan. Kita relatif sudah melakukan eksersis dengan Pak Pangdam dan Pak Kapodar dan tim teknis. Tetapi kemudian Pak Sekda Prok mengkoordinasikan dengan Sekretaris Kota Surabaya, Sekda Sidoarjo, Sekda Gersik, dan Sekda Lamongan. Untuk bersama-sama menyiapkan detail plan jika misalnya kemudian kita bersama-sama akan menyiapkan PSDB Surabaya Raya. Kesiapan masing-masing seperti apa. Ini yang sudah tiga hari ini dikoordinasikan. Berarti penekannya terkait dengan koordinasi dengan aparat maupun instansi terkait dalam penerapan patroli berskala besar ya Bu. Nah untuk terkait dengan zona merah ini kan ada sekitar 32 koreksi bila salah-salah dan ada 4 zona kuning dan ada 2 zona hijau. Tentu ini bagaimana penerapan pengawasan yang wilayahnya cukup luas. Tentu populasi di Jawa Timur juga populasi masyarakatnya juga cukup padat Bu. Ya jadi zona kuning tinggal 3 Mas Dono. Jadi kemarin mungkin 2 hari lalu betul 4. Tapi kemarin Kabupaten Mojokerto sudah ada yang terjangkit berarti sudah masuk zona merah. Jadi zona kuning, kota Mojokerto, kota Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Zona hijau, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Semenep. Kami juga melakukan bidkon secara virtual dengan Bupati Sampang dan Bupati Semenep. Bagaimana cara mereka mencegah kemungkinan tertularnya masyarakat mereka dari COVID-19. Karena diantara warga mereka juga cukup banyak yang pulang terutama dari Malaysia. Tapi memang mereka melakukan pengetatan di titik-titik observasi yang sudah disiapkan oleh Pemkap maupun pemerintah desa. Nah hari ini kita memang sudah harus melakukan langkah-langkah yang lebih represif, tidak cukup persuasif. Kenapa harus lebih represif, tidak cukup persuasif? Terbukti bahwa salah satu kafe yang tadi malam termasuk kafe yang mendapatkan patroli berskala besar. Itu beberapa waktu yang lalu sudah dihimbau untuk tidak menerima pelanggan duduk di situ. Jadi bukan ditutup kafenya, tetapi bahwa silahkan jualan. Tetapi yang membeli itu tidak boleh nongkrong di situ. Nah ternyata dari patroli berskala besar tadi malam, kafe-kafe ini tetap dengan lengkap kursi duduk yang orang boleh nongkrong sepanjang mereka mau. Jadi pola-pola seperti ini kan harus terus dikomunikasikan. Betapa kalau kita ingin menjaga bahwa rumah sakit tidak overload, dokter tidak overload, maka kita juga harus menjaga diri kita. Itu artinya kita menyayangi para tenaga kesehatan yang mestinya mereka bisa memberikan maksimalisasi pelayanan kepada yang lain. Bukan karena mereka yang memang sengaja nongkrong-nongkrong gitu. Nah ini punishment atau penalti memang dibutuhkan. PSBB memungkinkan memberikan itu. Kalau misalnya tidak PSBB, maka ya patroli berskala besar ini akan terus kami lakukan. Tentu bersama TNI dan Polri dan bersama Pemkap Pembu setempat. Baik, kami apresiasi terus apapun langkah untuk mencegah penyebaran corona makin luas di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa telah berbagi informasi bersama kami di Kompas. Terima kasih.